Stadion Jendela Informasi Anda Jurusan Tata Busana SMK Negeri 2 Kota Anopan Mandirin Natal diprediksi berkembang. Dua orang pelaku Judi Kim diamankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami sajikan informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan dalam Stadion Jendela Informasi Anda Semulaik. Jadi berita bersama saya Feby Ashar. Jurusan Tata Busana SMK Negeri 2 Kota Anopan Mandirin Natal diprediksi berkembang. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Anopan Kabupaten Mandirin Natal merupakan satu-satunya SMK yang mempunyai jurusan Tata Busana atau Busana Batik. SMK Negeri 2 Kota Anopan ini berdiri tahun 2004 silam dengan jumlah siswa saat ini 290 siswa. Sekolah ini mempunyai dua jurusan yakni jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dan Tata Busana. Jurusan Tata Busana diprediksi akan berkembang dan menjadi jurusan favorit di SMK Negeri 2 Kota Anopan karena prasarana yang terbilang lengkap. Untuk saat ini saja jurusan ini sudah mempunyai alat mesin jahit industri modern yang merupakan bantuan pemerintah pusat. Kepala SMK Negeri 2 Kota Anopan Dr. Nus Sabarudin Ahmad mengakui mesin industri ini sudah lama mereka impikan. Ada 24 mesin industri yang baru dari pemerintah guna menambah semangat siswa belajar dalam menakar busana dan memudahkan siswa dalam belajar. Waktu dulu pertama kami masuk kemari mesin yang ada di sini mesin jahit adalah mesin manual seluruhnya. Tapi 2018-2019 ini kita usahakan semuanya dapat bantuan dari Kementerian, Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan. Kita dapat peroleh inilah dia bantuan mesin untuk industri. Yang sudah lama kami impikan, 2020-2021 nanti, tidak hanya yang dari daerah Mandeling Junuh dan Muarezpongi Pakantan yang siswanya. Tapi kami berharap yang dari seluruh Kabupaten Mandeling Natal, minat siswa, baik laki-laki maupun perempuan, tertuju ke SMK Negeri 2 Kota Anopan. Inilah satu-satunya yang ada di Kabupaten Mandeling Natal, jurusan Tata Busana ini. Sabar melanjutkan, saat pertama kali ia ditugaskan di SMK Negeri 2 Kota Anopan, jurusan Tata Busana masih menggunakan mesin jahit manual. Namun setelah diusahakan pada tahun 2019, sekolah ini mendapat bantuan mesin industri untuk menjahit sebanyak 24 unit dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak hanya perempuan saja yang belajar di jurusan Tata Busana, SMK Negeri 2 Kota Anopan juga menerima pelajar dari kalangan laki-laki untuk jurusan Tata Busana. Lebih lanjut, Sabar mengatakan, seharusnya urusan jahit-menjahit ini bukan hanya dilakukan oleh putri saja, karena di jurusan ini ada juga materi untuk mendesain baju pria. Sabar berharap para alumni dari jurusan Tata Busana di SMK Negeri 2 Kota Anopan ini, yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bisa mandiri, dengan mengembangkan ilmu yang didapatkan selama di sekolah. Meski belum bisa membuka usaha besar, setidaknya bisa mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Siswa yang belajar di jurusan Tata Busana di Sekolah SMK Negeri 2 Kota Anopan dibimbing oleh guru pembina. Siswa akan diajarkan mulai dari cara menggambar atau mendesain, mengenal dan mempelajari jenis bahan atau tekstil, mengukur, membuat pola, memotong, menjahit, serta menghias sampai finishing. Kepala Bengkel Ruangan Tata Busana SMK Negeri 2 Kota Anopan, Hadi Jah, menyampaikan, untuk pembuatan umbul-umbul misalnya, pertama siswa diajarkan untuk pemotongan sesuai dengan pola setelah dilakukan pemotongan masuk ke tahap pembersih. Penggiringan kain kemudian pindah ke mesin ofras yang fungsinya bisa menyatukan dua helai kain yang digunakan. Sebenarnya kalau untuk kelas 1, kami berikan mesin yang manual dahulu, ya, mesin manual. Nanti di kelas 2 sama kelas 3 baru kita pakai mesin yang industri. Kalau prosesnya cuma itu tadi, menjahit ya, Bu, ya. Hasmar Lubis melaporkan untuk Stat News. Dua orang pelaku judi kim diamankan. Informasi selengkarnya setelah jadah iklan berikut ini. Rekening industri ke Anda, mulai tanggal 2 hingga tanggal 20. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan PT PLN Persio, Rayao Mitpanda Rumah. Ayo memajukan Mandailing Natal dengan mendukung produk-produk asli Mandailing Natal. Terima kasih masih bersama kami di Stat News. Lalu, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat berhasil mengamankan dua orang pelaku tindak pidana perjudian jenis kim. Dari dalam rumah milik Mukri alias Mande di Pasar Jongjong, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan. Dua pelaku yang ditangkap adalah Anwar Hussein, 29 tahun, warga Kelurahan Kota Siantar. Dan Ahmad Rashid, 32 tahun, warga Pasar Jongjong, Panyabungan. Dari tangan kedua pelaku, petugas berhasil menyita dan mengamankan barang bukti berupa 6 lembar kertas rekapan angka-angka judi jenis kim. Dua buah pulpen dan satu unit ponsel dan uang sebanyak 82.000 rupiah. Demikian Stat News untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.statfmmedina.com Dapatkan berita seputar Bumi Kornang 9 dan Sumatera Utara serta berita lainnya. Berita ini dapat Anda baca di angk berita Anda dengan mengunduh. Dikasi Radiostat FM Madinat di Playstore dan Google Play secara gratis.